Masih dari kota Sorong, sodara, digegarkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa busana di sebuah indekos, korban tewas dengan luka tusukan benda tajam. Mayat laki-laki yang diketahui pegawai RRI kota Sorong, Papua Barat, pertama kali ditemukan tetangga rumahnya. Saat ditemukan, kondisi mayat tergeletak di lantai. Tetangga yang mengetahui hal itu kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung melakukan olah TKP, sementara mayat dibawa ke RSUD Sele Belesolu untuk jalani otopsi. Sebelumnya ada dengar suara-suara enggak mungkin seperti apa dari kamara mamu? Tidak, tidak. Kalau untuk kesehatan alam agung sendiri nih? Orangnya tertutup. Orangnya tertutup. Iya, jarang mau bergaul dengan ini. Sepertinya tadi saya laporan lesan saya belum lihat ya. Karena tadi ratu di TKP, ratu diisi korban sudah dibawa. Jadi ada laporan, ada luka, luka benar kacap. Seperti apa saya belum dapat laporan tertulisnya. Nanti coba kalau sudah ada laporan tertulis, saya informasikan lebih lanjut. Indikasi ada pemburunan ya, pemburunannya ke sana? Indikasi kami belum bisa menyimpulkan ke sana. Namun secara fatah, maka anda luka dihitung kekuatan.